Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita dan berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih setiamu, berkat dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan, serta berkat Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firmanmu. Urapilah setiap kami, jamah hati kami, supaya kami dapat semakin mengenal engkau dan mengerti akan kehendakmu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Sudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab kejadian pasal 6 ayat 8 dan 9. Tertulis demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sudara yang dikasih Tuhan, seringkali ada persepsi yang salah tentang kasih karunia. Persepsi itu mengatakan bahwa kalau hidup dalam kasih karunia, maka kita boleh berbuat dosa. Persepsi ini didasarkan pada pendapat bahwa dosa kita telah ditebus oleh Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Betul bahwa dosa kita telah ditebus oleh Tuhan. Tapi bukan berarti bahwa penebusan membuat kita boleh berbuat dosa. Persepsi seperti ini sangat membahayakan. Karena bisa berakibat kepada keadaan kita di kekekalan. Firman Tuhan tidak mengatakan hal yang demikian. Justru setelah kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita justru harus semakin giat hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita perhatikan dalam ayat ini bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan hal ini berkorelasi dengan keadaan hidup Nuh. Disebutkan disini bahwa Nuh itu orang yang benar dan tidak bercelah serta bergaul dengan Allah. Jadi jelas disini adalah suatu kesalahan bila kita menganggap bahwa kita masih boleh sekali-sekali berbuat dosa. Apalagi dengan sengaja melakukan dosa. Karena berpikir bahwa dosa bukan suatu masalah. Kasih karunia keselamatan yang kita terima di dalam Kristus harus kita jaga dengan baik. Dengan cara hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan agar kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Sudara yang dikasih Tuhan, zaman sekarang ini semakin jelas bahwa kita semakin dekat kepada akhir dari segala sesuatu. Namun ini bukan berarti bahwa kita melalaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kita dalam kehidupan ini. Tidak sudara. Kita tetap harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita sedang studi saat ini, belajarlah dengan baik. Yang sedang bekerja, lakukanlah pekerjaan dengan bertanggung jawab. Yang berkeluarga, peliharalah keluarga sudara. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab atas keluarga sudara. Jalani hidup kita sebagaimana seharusnya seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 37, Tuhan Yesus berkata, Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Inilah tandanya sudara, bahwa kita berada di zaman Nuh. Yaitu adanya dosa-dosa yang berkaitan dengan perkara seksual, percabulan, perjinahan, hubungan sesama jenis, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Kita harus memperhatikan tanda zaman ini, dan menjaga diri kita, agar tidak menjadi bagian dari apa yang dilakukan oleh orang-orang di zaman kita. Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Matius 5 ayat 28, mengenai berzinah dalam hati oleh karena pandangan mata. Kemajuan teknologi saat ini, membuat semua orang begitu mudah melihat hal-hal yang tidak benar dalam genggaman tangannya, melalui peralatan teknologi seperti handphone yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah penelitian mengenai porn addiction, menunjukkan bahwa 25% pencarian di search engine internet berkaitan dengan pornografi. Dan ironisnya saudara, hari minggu menjadi hari di mana orang paling banyak mengakses hal ini, serta ada tren peningkatan akses ke berbagai situs yang demikian, dari hari ke hari, oleh berbagai kalangan, dari berbagai usia. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan sekali lagi kejadian 6 ayat 8 dan 9. Kasih karunia Tuhan itu, berpadanan dengan kehidupan yang tidak bercelah di hadapannya. Nuh berbeda dibandingkan dengan orang-orang sejamannya. Refleksikan hal ini saudara, kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah berbeda dengan orang-orang yang hidup sejaman dengan kita saat ini? Adakah kita hidup benar, tidak bercelah, dan bergaul dengan Tuhan? Bahtera keselamatan sudah disiapkan Tuhan. Jangan sampai kita tidak masuk ke dalam bahtera, karena kehidupan yang tidak berkenan di hadapannya. Mari saudara yang dikasih Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, dengan cara menuruti perintahnya. Bersiap sedialah selalu, supaya ketika Tuhan Yesus datang, kita kedapatan berkenan di hadapannya. Mari kita berdoa saudara. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena firmanmu. Mengajar kami, supaya kami hidup benar di hadapanmu. Meskipun ada begitu banyak tantangan, godaan, yang mencoba untuk menarik kami ke dalam dosa. Tapi kami mau ya Tuhan, untuk taat dan setia kepadamu. Kuatkanlah hati kami Tuhan, supaya sikap hidup kami tidak bercelah di hadapanmu. Kami mau mempersembahkan tubuh kami ini, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapanmu. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikanlah ya Tuhan seluruh kebenaran firmanmu. Dan tuntunlah kami terus ya roh kudus, supaya kami selalu berjalan dalam kehendakmu. Terima kasih ya Tuhan. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinanmu dalam segala aktivitas kami. Berkati setiap kami anak-anakmu Tuhan. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, bisnis, dalam keluarga, dalam segala hal. Biarlah Tuhan, engkau beserta dengan kami, dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih ya Bapak. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasihmu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sudara semua. Dan roh kudus akan menolong sudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sudara semua, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. 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 selamat menikmati